Intro Lebih dari 2.000 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dan peserta berasal dari negara Kenya mengikuti event lomba lari Pangkalan Bun 10.000 km atau Pangkalan Bun 10.000 di Kabupaten Kota Wadingin Barat pada Minggu 29 September 2024 Peserta event kali ini diikuti 2 kali lipat dari tahun lalu Tercatat peserta datang dari berbagai kota di Kalimantan Tengah seperti Palangkaraya, Sampit, Kasongan, Pulang Pisau, Kapuas, dan Provinsi lainnya seperti Banjarmasin, Jakarta, Surabaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Palembang, Pontianak Semua peserta berhasil memasuki garis finis Alhamdulillah, untuk kedua atau ketiga kalinya saya menjuarai di event Pangkalan Bun Ini luar biasa, sangat-sangat luar biasa Dengan rute turun naik, tancakan Membuat menantang sekali untuk para atel Thank you very much atas doa dan dukungannya Terima kasih Allah Atel-atel lain, tahun depan mari kita meriahkan Di Pangkalan Bun Owner Citra Borneo Indah dari CBI Group Abdul Rashid mengatakan Melalui event seperti ini harapannya Pangkalan Bun 10 ribu bisa lebih meriah lagi Tahun depan dan bisa menghadirkan puluhan ribu peserta Seperti event Bali Marathon Maibang dan event besar lainnya Yang mampu menghadirkan puluhan ribu peserta Abdul Rashid sudah siap menjadi sponsor utama Dan akan menggelar Pangkalan Bun 10 ribu setiap tahun Dengan menyediakan bonus hadiah ratusan juta rupiah Dengan event Pangkalan Bun 10 ribu Bisa membantu membangkitkan perekonomian masyarakat Dan sudah bisa dipastikan kedatangannya peserta tahun depan Akan memenuhi hotel-hotel Pusat kerajinan Pusat perdagangan Dan Perputaran uang besar di Pangkalan Bun Olahraga paling murah adalah lari Bisa diikuti semua kalangan Oleh karena itu lari maraton atau jogging Saat ini menjadi tren yang sedang digemari Hadiah lomba dari Pangkalan Bun 10 ribu Tahun ini total senilai 110 juta rupiah yang dibagikan kepada juara 1 5 juta rupiah Juara 2 3 juta rupiah Juara 3 2 juta rupiah Juara 4 1,5 juta rupiah Juara 5 1 juta rupiah Dalam berbagai kategori Untuk mengapresiasi kepada para juara yang datang jauh-jauh dari provinsi di luar Kalimantan Tengah Haji Abdul Rashid memberikan bonus hadiah untuk peserta semua kategori Juara 1 20 juta rupiah Juara 2 15 juta rupiah Juara 3 12,5 juta rupiah Juara 4 10 juta rupiah Juara 5 5 juta rupiah Supia dari SMK Sumber Masarana Terima kasih Juara 5 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 ini 20 juta 20 juta rupiah yang mau di meriah lagi dari Jakarta cukup untuk tiketnya orang yang mencintai pekerjaannya mencintai profesinya dan mencintai olahraga luar biasa seperti aku sampaikan tadi untuk lari 10k ini ini menjadi agenda tahunan yang disponsori oleh mereka dan kita akan seperti ini mudah-mudahan paling tidak kita akan meniru bagaimana mybank melakukan di Bali meratung 10k di Bali itu luar biasa efek dominonya luar biasa karena yang datang itu 45.000 orang dari mancanegara aku pun selalu datang ikut pesan bersama monika karena monika ikut tahun nabingi dan diundang juga oleh mybank nya ya dan hotel-hotel sana itu mudah-mudahan di pangklandun untuk itu menjadi agenda tahunan kita biar ekonomi kita bergerak dan orang kita mengetahui bahwa di pangklandun ada meratus-meratus tahun ini kan berada di jatuh tahun kemarin kan kakir bupati ini apakah nanti akan permanen ini permanen disini kita lihat kalau pengikutnya banyak sekali kita cari lapangan yang besar tapi starnya tetap disini nah biar kita perkenalkan juga bahwa di pangklandun ada merview kan gitu dari pangklandun Rudy Bintoro melaporkan aku juga supia dari terima kasih